Banyak nih Mas Yunet, burung-burung di sini nih, kalau nggak kehitung nih ya Ini silangan atau terahnya ini apa saja Mas? Oke, pacekan utama yang di sini? Pacekan yang di sini banyak, Ben Yang dulu-dulu Mas, coba Iya, kayak bapaknya Kenwood, ya di sini Terus Bima, Banteng Bima, Banteng Iya, di sini juga banyak-banyak banget, Ben, di sini Yang tertua Iya Yang di sini itu, yang bapaknya burung apa, Mas? Bapaknya Kenwood, Pak Ben Bapaknya Kenwood? Oke Itu darahan lama ya, darahan lama selain bapaknya Kenwood di sini? Iya, paling darah terahyes 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 Yang dipertahankan Mas Yunet, darahan lama selain terahyes? Itu Mas, Ben Ini maksudnya ya terahnya yes semua Iya semua Cuma kalau burung yang tua, nah itu bapaknya Kenwood sama adat suju cicit yes adat di sini Cicit yes Itu paling tua di sini Oke Sampai sekarang masih produktif Mas Yunet ya? Masih, masih produktif Dikolaborasi dengan apa sekarang bapaknya Kenwood? Kalau bapaknya Kenwood, sekarang saya jodohin sama kakaknya Bojil Kakaknya Bojil Kakak perempuannya Oke, itu versi terbarunya Mas ya? Jadi dari yang lama dulu nih Sobat Merkbat Lover, kakaknya Kenwood Terus masuk Cucu Yes Mas ya? Itu sekarang disilang? Itu saya silang sama terah Kenwood Terah Kenwood Kalau Cucu Yes jenis kelamin, petina atau jantan? Laki-laki ya, Ben Oke, jantan apa? Disilang dengan terahnya Kenwood yang petina Terus, era ke sini lagi Mas Ini kan anakan peikan dari apa saja Mas? Sini banyaknya anak banteng ada Gladiator, anak broklin, anak bima Terus anak Thor Terus banyak lagi lah Ben Banyak ya? Cucu-cucu Thor Cucu-cucu Thor Oke Terus di Mas Yunet itu kan Pelatih itu saya bilang stabil sih Mas Pelatih itu saya bilang cerdas Pernah enggak Mas berpikiran untuk disilangkan dengan darahan apa? Gitu? Kalau Sini kan terah udah Udah banyak maksudnya Terahnya udah Macem-macem Dulunya saya juga kan beli juga Jadi udah macem-macem Jadi enggak Saya udah enggak Apa? Kepencok dengan Kepencok burung yang lain lagi Buat ngobos enggak Enggak ya Soalnya udah terahnya sini Terahnya udah macem-macem Udah banyak lagi dulunya Jadi udah kesilang-kesilang Tinggal Apa? Mempertulin aja yang kekurangannya apa Jadi biar lebih sempurna lagi Oke Terus untuk Gini Mas Kolongan kan Enggak hanya Kolong bebas Mas Ada yang namanya Lapak atau kolong meja Ada yang namanya Ya banyak Permainan di Merpati ini Ya mungkin Kawan kita yang di Merpati Meja Tentunya Jika dikasih burung Mas Junet Akan Enggak cocok Karena terlalu Deras Terlalu kenceng Mungkin Mas Junet Kepikiran Atau ingin membuat Saya ingin Menciptakan Suasana baru nih Untuk kolong meja Atau apa itu Pernah terfikirkan Mas Kalau Burung sini kan Kebanyakan Juga rata-rata Burungnya Ketepatan petinanya Iya Banyak ya Yang tepat petina Ada banyak Ya buat meja pun Juga bisa Dan Soalnya dulu saya Sering Orang-orang pada beli sini Orang meja Ya pada juara semua Beli di sini Soalnya kan Saya tahu karakter Buat meja Burungnya yang Harus kayak gini Sedangkan saya Kan pemain lama Oke Iya Jadi Tahu karakter Burung Ini buat meja Ini buat Bapak tanah Nah itu Karakternya Kan beda-beda Oke Jadi begitu Sobat Mungkin Untuk Kolong lainnya Karena Mas Junet Memang Oh ini silangan Ini Tepatan Petina Oke Iya Terus untuk Shot kebawah Kalau di kolong Bebas kan harus Door banget Mas Junet Mas Junet Bisa mengantisipasi Yang seperti itu Jadi bisa Memang Buat Jika meja Banyak yang Kesini juga Mas ya Banyak Dulu Banyak Oke mungkin Bisa Dilihatkan Mas Junet Ke Jalan-jalan Agar Ngelihat Suasana Pemandangan Terus yang Disini Apa ini Mas Ini Petina Semua Sortiran Petina Atau Gimana Mas Ini Petina Bibit Bibit Yang Sobat Ini Jadi Bibit Semua Mas Junet Kenapa Dipisah Kan Biar Kawin Sembarangan Diluar Oke Kalau Kebanyakan Petina Kan Dilepas Seperti Nanti Jodohnya Lakinya Satu Perempuannya Dua Nanti Kan Ini Anak Apa Anak Apa Kan Bisa Selir Ya Jadi Memang Mas Junet Nanti Akan Menjodohkan Dengan Yang Anak Anak Atau Darahan Apa Agar Tertukar Karena Mas Junet Saya Feeling Dengan Darahan Yang Ini Tinggal Ambil Dijodohin Jadi Enggak Sembarangan Dia Kawin Sana Sini Nanti Alhasil B Nya Enggak Ketauan Seperti Itu Mas Junet Yang Disini Ada Semua Komplit Mas Darahan Anakan Komplit Ini Perempuan Perempuan Yang Bagus Disini Disini Semua Jadi Bibit Seperti Ini Mungkin Kalau Kawan Kita Wah Itu Banyak Bener Berarti Di Mas Junet Jika Saya Ingin Bibit Yang Petina Masih Banyak Kan Disini Banyak Bisa Kan Keluar Ya Bisa Kalau Yang Udah Bibit Mas Ini Kan Udah Siap Siap Ditelurin Siap Dijodohin Itu Di Mas Junet Yang bibit Loh Saya ngomong Lain dengan Pihikan Itu Mas Junet Gimana Kalau Ngeluarin Untuk Untuk Harga Saling Apa Ya Namanya Ya Atau Matok Atau Gimana Mas Junet Dengan Teman Harga Teman Atau Gimana Sik Kalau Harga Dengan Kualitas Burung Saya Biasanya Patokannya Seperti Itu Patokannya Kualitasnya Buru Oke Jadi Memang Tepat Sobat Tepat Tepat Lover Jadi Mas Junet Itu Mematok Harga Burung Itu Dari Kualitas Burung Karena Mas Junet Yang disini Kan Tau Pemain Lama Pemegangnya Dan Sekaligus Sekaligus Kualitasnya Jadi Jangan Minder Ah Saya Masih punya Rezeki Segini Mas Ben Bisa Nanti Kita Konsultasikan Mau yang Daran Seperti Apa Karakter Yang Seperti Apa Mungkin Mas Junet Nanti Bisa Menjelaskan Yang Seperti Itu Gitu Ini Bisa Dilihat Betina Semua Terus Kalau Untuk Sortiran Betina Ini Sama Seperti Lain Ini Mas Sama Sama Dari Piyik Mas Junet Nyortir Itu Dari Apanya Pegangan Sortir Piyikan Piyikan Kalau Ibarat Barang Ini Masih Baru Ibarat Copit Utang Masih Lentur Semua Badan Juga Belum Membentuk Ini Mas Junet Dari Segi Gimana Menyortir Alat Kalau Burung Bagus Tidak Nipu Kerjanya Jadi Kalau Alat Jelek Jadinya Nanti Bagus Susah Biasanya Alat Burung Bagus Alat Bagus Bagus Mendukung Semua Dari Mata Dari Cupid Badan Tubuh Bagus Semua Alat Alat Bagus Oke Itu Dari Yang Piyikan Sortiran Pertama Saya Kan Masih Ingat Sortiran Mas Junet Itu Ada Tiga Terus Kan Piyik Masuk Sortir Mas Sortir Terus Jodohin Keduanya Itu Dilatih 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 Kerjanya Gimana Walaupun Kadang Postur Badannya Ini Bagus Alat Bagus Tapi Kadang Karakter Kerjanya Kurang Bagus Kadang Digiringnya Kurang Kadang Kerjanya Kurang Itu Sortir Lagi Sortir Lagi Itu Versi Sortiran Yang Kedua Dalam Pelatihan Terus Yang Ketiga Yang Ketiganya Itu Burung Lomba Kita Dilombain Burung Muda Lomba Sudah Berapa Kali Kadang Ada Burung Yang Kriterinya Apa Kriteria Burung Yang Ini Bakat Bisa Juara Ini Yang Enggak Kan Kelihatan Kita Ngikutin Lomba Kok Karakternya Burung Kayak Gini Kemampuannya Hanya Segini Nah Itu Saya Langsung Yang Kurang Bagus Ya Saya Singkirkan Buat Melatih Burung Yang B Apa C Buat Ngukur CC Kadang Burung Bagus Keluar CC C C C C Satu Dua Tiga Kali Walaupun Kita Buat Apa Kita Lomba Oke Jadi Itu Disortir Lagi Walaupun Muka Lomba Ketiganya Jalan Lagi Ke sini Mas Junet Pemandangannya Biar Lain Lagi Terus Kan Itu Yang Yang Ketiga Itu Mas Terus Mas Junet Menjadikan Patokan Untuk Pacek Mas Oke Dulu Mas Junet Patokan Pacekan Kan Saya Bilang Di Saya Kasih Menyontohkan Mas Junet Seperti Bapak Kenwood Burung Kan Boleh Dibilang Nolomba Mas Tapi Mas Junet Bisa Memprediksi Ini Karakter Seperti Ini Disilang Dengan Tipikal Atau Karakter Yang Seperti Itu Bisa Menjadi Menghasilkan Seperti Kenwood Itu Mungkin Patokan Mas Junet Oh Burung Ini Dari Apanya Nah Itu Kerjanya Ben Kerjanya Burung Oh Ini Kerjanya Mewah CC Mewah Kita Main Kan Bawah Tanah Sesayanya Bagus Tapi Burung Enggak Kuat Berapa Kali Dilepas Sudah Enggak Kuat Nah Itu Lebih Baik Diterusin Nanti Sapa Mendingan Kita Ngelatik Anaknya Lagi Itu Kita Bisa Ngolah Lagi Biar Tambah Sempurna Lagi Itu Jadi Anaknya Nanti Bisa Biar Main Bisa Juara Oke Itu Sobat Merpat Di Lover Jadi Nambah Ilmu Lagi Dari Mas Junet Yang Seperti Mas Junet Tuturkan Seperti Itu Terus Kalau Yang Disini Mas Itu Pikan Itu Masih Masih Ngacak Mas Ya Enggak Ada Rumah Satu Persatu Ini Kan Soalnya Baru Pindah Baru Satu Minggu Rencana Seperti Apa Ini Rencana Biar Kandang Satu Satu Selubang 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 Itu Bisa Kita Nanti Apa Mau Ngeplosnya Kan Enak Kalau Selubang Kita Mau Jodohin Apa Kan Enak Kalau Kita Di Atas Mau Ditangkep Jodohannya Kan Susah Mas Karena Tempatnya Disantung Itu Yang Warna Unik Itu Anakan Apa Gambir Bule Ini Ini Bule Anak Kan Arok Itu Anak Kan Arok Itu Tak Jodohin Sama Ibunya Kocil Keluarnya Keluarnya Itu Warna Unik Itu Sudah Ketauan Betina Atau Jantanya Mas Itu Belum Kelihatan Belum Kelihatan Segitu Baru Bisa Terbang Mungkin Jantan Mudah Mudah Jantan Biar Apa Warnanya Kan Bagus Jantan Kayak Si Itu Mas Sayang London Terlalu Over Mas Nah Itu London Itu Sekarang Disilang Dengan Apa Mas London Saya Silang Sama Anak Master Anak Master Soalnya Ini Saya Menciptakan Turung Turung Muda Lagi Dari Bibit Yang Baru Mas Oke Kayak Master Kan Belum Pernah Keluar Anak Nah Ini Saya Coba Alhamdulillah Hasilnya Bagus Bagus Terus Kan Banyak Yang Nanya Mas Berarti Betina Atau Pejantanya Si Bocil Apa Mas Apakali Apa Tadi Betinanya Bocil Itu Ibunya Anak Ganesha Anak Ganesha Bapaknya Bapaknya Itu Adiknya Kan Oke Itu Banyak Yang Nanyakan Mas Kalau Saya Itu Selain Bocil Itu Brandetana Itu Masih ada Adiknya 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 Disini Masih ada Adiknya Cuman Udah Beda Ibu Oh Beda Ibu Tapi Tak juduin Sama Ibunya Bocil Ibunya Bocil Itu Tak silang Sama Anak Bocil Itu Keluar Perempuan Nah Itu Sekarang Pak Joduin Sama Anak Cucu Bocil Maksudnya Berarti Sekarang Bapaknya Bocil Jodohnya Sama Cucu Bocil Oh Gitu Berarti Yang Yang Satu Alur Seperti Bocil Masih Bocil Atau Masih Ada Ada Tapi Perempuan Perempuan Cuman Keluar Tiga Bocil Laki Laki Satu Perempuannya Dua Sekarang Yang Kakaknya Bocil Tak juduin Sama Bapaknya Kenwood Ini Kan Mas Bapaknya Kenwood Itu Bapaknya Kenwood Oke Ini Masih Sehat Wal Afiat Masih Nelor Iya Terus Untuk Versi Mas Junet Yang Mantap Silangan Di era Berarti Beranjak Kan 2023 Ini Mas Junet Silangan Terbaru Apa Ini Itu Master Mungkin Tahun 2023 Bisa Jadi Clayer Bisa Ikut Lomba International Itu Sudah Menghasilkan Anakan Berapa Atau Baru Dijodohkan Itu Sudah Saya Latih Ada Tiga Yang Dua Sudah Jadi Yang Satu Baru Saya Jodohin Baru Meluarin Tiga Tiga Anak Itu Sampel Cuma Tiga Anak Setelah Itu Saya Ganti Jodohnya Yang Dulu Lagi Takutnya Mas Kalau Itu Jadi Di Mas Junet Entah Menjuari Apa Sold Out Lagi Mas Mau Minta Darahan Yang Itu Gimana Mas Temuin Lagi Temuin Lagi Nanti Gitu Ya Kalau Mas Junet Mereview Melihat Player Player Semua Mas Junet Oke Kita Bilang Dari Era Kenwood Sampai Era Bocil Mas Itu Yang Paling Berkesan Di Mas Junet Itu Yang Burung Darah Namanya Apa Mas Yang Terkesan Kenwood Itu Kenwood Karena Satu Yang Membawa Mas Junet Beralih Ke Nama Kenwood Itu Yang Membawa Namanya Apa Yang Membagakan Yang Bisa Membagakan Saya Itu Kan Itu Bisa Juara Bisa Meluarin Anak Sampai Cicit Cicit Sanggah Itu Bagus Semua Merata Mas Asal Usulnya Ya Itu Kenwood Mas Kenapa Mas Junet Dulu Waktu Wah Nama Kenwood Ini Saya Jadikan Tim Itu Berkat Nama Itu Dimas Junet Kan Pasti Mengenak Banget Nih Satu Perjuangannya Mendapatkan Gelar Selalu Juara Dan Salah Satunya Mungkin Saya Dengar Tawaran Waktu Itu Sempat Tinggi Mas Junet Ya Sempat Tinggi Tapi Kan Saya Kadang Walaupun Ditawar Mahal Tapi Nggak Tak Kasih Karena Burung Ini Yang Bakal Apa Membuat Bibit Saya Jadi Anak Anak Bagus Bagus Burung Itu Mas Lebih Saya Lebih Baik Saya Pertahankan Walaupun Ditawar Mahal Waktu Itu Berapa Mas Dari 800 Juta Sampai Berapa Dulu Rezeki 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 Lain Satu Buat Tim Tim Mas Junet Meroket Anak 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 Nya Pun Ikut Meroket Hidmah Seperti Itu Lepas Satu Tumbuh Seribu Itu Disitu Artinya Kalau Lebar Ini Berapa Mas Total Mas Kandang Mas Junet Ini Kalau Lebar Ini 12 Meter 12 Meter Kalau Panjang Itu 34 34 Meter Oke Jadi Kan Gitu Sobat Merbat Lover Ini Kandang Barunya Mas Junet Seperti Ini Dan Tadi Ya Sekilas Info Dari Mas Junet Seperti Itu Dan Banyak Yang Menanyakan Ke Karena Di Medsos Itu Banyak Mas Penasaran Kan Dengan Mas Junet Itu Rumah Semegah Itu Orang Beritanya Mas 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 Junet Itu Pekerjaannya Hanya Burung Tok Gitu Mas Iya Sama Mas Dari Burung Semua Gak Ada Embel Embel Penghasilan Lain Mas Penghasilan Lain Gak Ada Cuma Dari Burung Itu Gak Ada Usaha Lain Ya Pengen Nantinya Yang Penting Saya Dari Usahanya Burung Saya Buat Kandang Yang Buat Burung Yang Bagus Burung Dulu Saya Urusin Rumah Malah Nomor Yang Penting Kandang Burung Dulu Oke Jadi Ternyata Mas Junet Apa Ya Namanya Mengutamakan Burung Hingga Burung Pun Bisa Membikinkan Rumah Mas Junet Yang Sebagus Itu Kan Seperti Itu Orang Banyak Yang Bertanya Mas Junet Pasti Kalau Pekalongan Kan Gak Jauh Dari Perbatikan Mas Tidak Itu Iya Kompleksi Kebanyakan Orang Menilai Kesitu Mas Saya Bila Tapi Memang Begitu Sobat Merpati Lohr Atau Kawan Kawan Semua Dari Penghasilan Burung Dan Tetap Mas Junet Memberikan Atau Membaguskan Rumahnya Burung Dan Burung Pun Mengimbal Balekkan Mas Junet Membikinkan Mas Junet Yang Seindah Itu Amin Buat Motivasi Sobat Atau Sehobi Di Burung Merpati Ini Mas Maksud Saya Seperti Itu Bukan Saya Ingin Memamerkan Mas Junet Punya Rumah Mewah Bukan Intinya Jika Memang Seperti Mas Junet Bilang Tadi Menggelutinya Dengan Tekun Serius Apapun Pekerjaannya Itu Akan Menghasilkan Yang Indah Seperti Itu Mungkin Pengalaman Burung Mas Junet Berapa Tahun Sampai Sekarang Ya Mas 22 Tahun 22 Tahun Jadi Sobat Mepati Lover Bisa Membaca Atau Karir Dari 22 Tahun Ini Mas Junet Meroket Berarti Dari Era Waktu Pasti Tahu Semua Orang Orang Lama Iya Tahu Dan Memang Saya Sama Mas Junet Temannya Mas Junet Itu Kalau Saya Bilang Mbah Mas Junet Tapi Kok Kawan Main Burung Mas Junet Ya Berarti Dari Mas Junet Mas P.Y Udah Main Burung Dan Sudah Tidak Diragukan Lagi Oke Jadi Itu Saja Kabar-kabar Dari Channel Merpati Lover Saya Sudah Apa Ya Menempati Janji Untuk Datang Ke Tempatnya Mas Junet Dan Memberikan Info-info Dari Merpatinya Mas Junet Semoga Merpatinya Mas Junet Ini Selalu Diberikan Kesehatan Dan Memberkahi Untuk Mas Junet Dan Amer Sukses Selalu Untuk Tim Kan Mas Dan Semoga Obrolan Ini Bisa Apa Ya Mas Untuk Sobat Kita Motivasi Motivasi Jadi Biar Ini loh Walaupun Dari burung Bisa Kayak Saya Bisa Niru Sama Kayak Saya Bisa Yang Yang Penting Tekun Kerja Keras Tapi Walaupun Dari Burung Jangan Disepelein Apapun Itu Usahanya Semua Bisa Terjadi Jadi Apapun Pekerjaan Apapun Usahamu Itu Kita Selalu Meneguni Mas Ya Diteguni Apapun Itu Usahanya Jangan Kita Menyepelekan Jangan Kita Minder Oh Usahanya Burung Tapi Lihat Usaha Burung Seperti Mas Semoga Obrolan Kami Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sobat Merpati Lover Semuanya Salam Dari Saya Salam Merpati Lover Mantap Ciba